Oke, hai, selamat siang Dr. Rosie Halo, selamat siang Dr. Fergie Oke, cantik sekali Dr. Rosie Oke, teman-teman, sudah live ya Oke, siap Terima kasih teman-teman, terima kasih untuk PIC Untuk hari ini kesempatannya saya bisa membawakan event Beauty Talk Boleh tolong teman-teman share di chat ya Nama kalian siapa aja supaya saya bisa menyapa Anda Yes, dan domisi linknya di mana Di sini kalian lihat ada Mbak Nona dari Pati, sudah hadir Welcome ke event hari ini yang akan sangat luar biasa Karena kehadiran Anda semuanya Bila teman-teman Anda belum hadir Tolong share link dari event kita hari ini Supaya akan lebih banyak orang lagi yang dapat mengikuti Oke, teman-teman, sebelum saya memulai Ijinkan saya sedikit memperkenalkan diri Nama saya adalah Fergie Kebetulan background saya adalah sebagai dokter umum Yang saya asli dari salah satu kota di Jawa Timur Teman-teman ya Dan pada kesempatan hari ini Saya ingin berbagi satu mitos Yang, bukan mitos ya teman-teman, fakta ya Fakta bahwa banyak orang di Indonesia Bahkan di seluruh dunia Mendambakan kulit yang sehat Tapi kadang kita belum mengerti Apa kriteria kulit yang sehat Dan jenis-jenis dari kulit Sehingga akhirnya kita bisa menentukan Perawatan apa yang terbaik Oke, nah Oke, saya lihat di sini ada Semarang, Lombok, Sidoarjo, Palembang, Makassar Luar biasa Oke, teman-teman semuanya Saya akan segera memulai Semoga slide saya sudah bisa terlihat di layar Oke Nah, teman-teman Seperti tadi saya sudah jelaskan di awal Apa sih kriteria dari kulit sehat? Ya, karena semua orang mendambakan kulit yang cantik Yang putih dan glowing Betul nggak? Siapa yang setuju dengan saya? Bahwa sudah tidak heran lagi di masyarakat terutama di Indonesia Bahwa cantik diidentikan dengan putih Ya, tetapi ternyata teman-teman Teman-teman bisa lihat di layar Bahwa yang namanya kulit sehat Bukan berarti putih, teman-teman Ya, tapi yang betul adalah bersih Ya, bersih artinya bebas dari flek Bebas dari jerawat Cerah, betul, tapi bukan putih Bagaimana terus dok? Menentukan kulit yang cerah alami Ya, yang putihnya alami Teman-teman bisa lihat kulit kalian di bagian dalam Contohnya, di kulit lengan di bagian dalam Ya, kalian bandingkan dengan kulit wajah Anda Saat terjadi perbedaan Ya, atau orang bilang namanya belang Itu ya, teman-teman Itu berarti ada sesuatu yang salah Dengan perawatan kulit Anda Ya, karena normalnya kulit cerah asli adalah Seperti kulit di bagian dalam Ya, atau paling mudah seperti gambar Yang teman-teman lihat Ya, teman-teman lihat wajah dari Wanita yang ada di foto ini Rata, teman-teman Betul nggak? Dari kulit wajahnya dan leher dan bahunya Semuanya rata Itu, teman-teman Kriteria yang namanya kulit bersih Ya, cerah alami Yang kedua Seperti tadi saya sebutkan Warnanya merata ya Jadi kita bandingkan, teman-teman Bukan cuma bersih Tapi cerahnya, warnanya merata Oke Yang ketiga adalah Elastisitas dan kekencangan Teman-teman, kalau kita tahu nih ya Kalau saya masih ada memiliki baby yang berusia 7 bulan Saya suka banget untuk mencupit pipinya Ya, karena apa? Kenyal banget, enak banget dicupit Ya, kenapa teman-teman? Karena elastisitasnya dan kekencangan dari si baby tersebut Masih sangat-sangat baik Ya Oleh karena itu Cara untuk mengecek Apakah elastisitas kulit kita baik atau tidak Adalah coba nih Kalian cupit pipi Anda Kalau segera kembali Ya, dan kerasa kenyal Itu berarti baik Ya, dan itu adalah salah satu juga tanda Faskularisasi Atau aliran darah di kulit kita itu lancar, teman-teman Sehingga kulit kita sangat enak dipegang Ya Dan yang keempat tentunya Bukan cuma enak dicupit Tapi saat dirabah Terasa teksturnya halus Lembut dan kenyal Dan ini tentunya berperan penting terhadap yang namanya eksfoliasi, teman-teman Ya, atau pengelupasan Ini bukan pengelupasan seperti yang ada di klinik ya Atau piling, teman-teman Yang saya maksud di sini adalah pengelupasan kulit secara alami Ya, karena memang kulit kita akan selalu beregenerasi Setiap 20 hingga 30 hari Ya, kata orang ganti kulit gitu ya Nah, seiring waktu, teman-teman ya Pergantian kulit ini menurun Sehingga akhirnya terjadi penumpukan sal kulit mati Sehingga saat kita rabat tidak lagi selembut dulu Ya, tidak lagi sehalus dulu Ya, dan yang kelima Oleh karena itu, kalau kita ingin mempertahankan kulit yang sehat Harus dibutuhkan proteksi atau perlindungan Dan perawatan harian Mungkin diantara teman-teman boleh share siapa yang seperti saya ya Kalau saya ini dulunya ya Sampai saya SMA dan kuliah Saya itu nggak pakai perawatan apa-apa, teman-teman ya Sunblock aja nggak Cuma pakai sabun wajah aja Ya, dan ternyata setelah saya kulit baru saya sadar Oh, kok mulai muncul ya Tanda-tanda kulitnya kusam ya Black menu, bukan black sih Jerawat, bekas jerawat dan lain sebagainya Jadi ternyata penting banget untuk dirawat Oke, nah tentunya teman-teman Sebelum itu kita harus kenalin dulu dong Sebelum kita bisa menentukan perawatan yang tepat Harus kenalin dulu Jenis kulit wajah Anda apa Ya, kebanyakan orang-orang teman-teman Tidak mengenali jenis kulitnya apa Dikira-kira Kayaknya berminyak dong Kayaknya kombinasi dong Kayaknya kering Nah, ini teman-teman Ada lima jenis kulit wajah kita Yang dari normal hingga sensitif Dan semuanya ada kriterianya Nah, yang pertama adalah kulit normal Ini adalah kulit idaman kita semua Kalau teman-teman lihat saya Mungkin teman-teman merasa Ah, dokter versi kulitnya normal Padahal tidak teman-teman ya Kulit saya ini bukan kulit normal Tetapi bisa seperti kulit normal Seperti kulit idaman saat dirawat dengan tepat Ya, jadi jenis kulit normal ini Adalah jenis kulit dengan kelembapan yang seimbang Tidak terlalu berminyak Tapi juga tidak tahu kering Ya, jadi pas balance Dan pori-porinya kecil atau tidak tahu terlihat Serta saat dirabas Seperti tadi saya bilang Lembut dan halus Dan warnanya tentunya merata ya Bersih Ya, dan ini benar-benar idaman banget Nah, tapi teman-teman Jenis kulit kedua adalah kulit yang kering Kulit yang kering ini Adalah kulit yang menghasilkan sedikit sebum Atau minyak di wajah Ya Dan juga bukan cuma minyak teman-teman Kadar air juga sedikit sekali Jadi selalu bedakan yang namanya Kadar minyak dan kadar air Ya Kalau di kulit kering dua-duanya itu kurangan Jadi kurang hidrasi Ya, namanya hidrasi berarti kurang kadar air Ya, kurang lembab dia Dan sering sekali terasa ketat atau tertarik Ya, rapuh, mudah pecah-pecah Bahkan tidak mengelupas ya Dan kusam karena penumpukan sel kulit mati Dan biasanya tidak lama setelah cuci wajah Mudah kering teman-teman ya Terasa terlupas Nah, kulit kombinasi adalah Kombinasi antara kering dan berminyak Jadi teman-teman lihat di foto Ya Di daerah T Ya Gahi, hidung, dan dagu Itu biasanya berminyak Sedangkan di area pipi Itu normal atau kadang kering Ya Apa namanya Dan biasanya bintik hidup dan putih Alias komedo ya Black head dan white head Sering muncul di bagian hidung Ya, sering penumpuk di sini Karena Banyak sebum atau minyak yang diproduksi Dan tersumbat di sana Ya Nah Yang paling nyebelin Itu adalah kulit berminyak Kenapa? Karena jenis kulit ini Pengeluaran sebum atau minyaknya Berlebih teman-teman ya Pori-porinya biasanya besar Sehingga mudah berjerawat dan berkomedo Contohnya gimana? Kalian cuci Setelah cuci wajah Perakai perawatan 3-4 jam kemudian Mulai wajahnya seperti kilang minyak Ya Mengkilap Bukan glowing ya Tapi mengkilap Karena minyak Tapi hati-hati teman-teman ya Kadang kulit berminyak ini Biasanya Terasa berminyak Tapi dalamnya bisa kering Atau dehydrasi Kekurangan kadar air Begitu juga dengan yang kulit kombinasi Jadi selalu ingat Untuk menstabilkan Kadar antara minyak dan air Ya Dan yang terakhir adalah Kulit sensitif Kulit sensitif ini Kulit yang Biasanya tipis teman-teman ya Jadi mudah Terjadi kering Merah Gatal Dan perih Ya Dan suka Mudah banget bereaksi Dengan produk-produk Yang mungkin baru Ya Lingkungan sekitar kita Ataupun dari makanan ya Jadi Kalau makanan Kemungkinan besar Ada alergi juga Ya Yang munculnya di kulit Ya Nah Dari kelima jenis ini Teman-teman ya Tentunya Kalau kita udah kenal Mana jenis kulit Anda Baru kita bisa masuk Ke perawatan harian Yang tepat Untuk Anda Ya Dan ternyata Teman-teman Untuk melakukan perawatan harian Ada lima langkah Teman-teman ya Yang pertama adalah Dengan pembersihan Atau cleansing Teman-teman Yang kedua Dengan penyegaran Atau kita membalanskan pH kita Dengan toner Yang ketiga Ada nutrisi Dengan serum Ya Dan yang keempat Pelembab pagi Yang sudah jadi Satu dengan sunblock Ya Dan pelembab malam Lalu teman-teman Mari kita bahas Sedikit satu per satu Ya Di sini Teman-teman Kita juga Saya ingin memperkenalkan Satu paket perawatan wajah Yang namanya Paket nutrisensial Di mana di paket ini Ada dua macam jenis Yaitu paket Untuk jenis kulit Normal to dry Normal ke kering Ya Sesuai dengan Tapi yang sudah saya bahas Dan yang kedua Adalah combination to oily Yaitu kulit yang Kombinasi sampai berminyak Ya Tentunya Kalau ditanya Kulit sensitif masuk kemana dok Bisa masuk ke keduanya Tapi saran saya Kulit sensitif lebih cocok Ke yang normal ke kering Ya Dan ini sudah ada Lima langkah Dari proses perawatan Harian yang tadi Saya jelaskan Apa aja itu Ini dia Pembersihan Ya Pembersihan atau Cleansing Ya sebetulnya saya bagi Menjadi dua Basic cleansing Dan deep cleansing Ya Dari paket nutrisensial tadi Terdiri dari dua macam Ya Susu pembersih Untuk kulit yang normal ke kering Atau kulit kombinasi berminyak Dengan sabun wajah kita Yang keduanya Teman-teman Berbasis Herbal Atau bahan-bahan alami Ya Seperti susu pembersih Berbasis kedelai Ya Yang kedua Susu sabunnya Berbasis ensim papaya Jadi benar-benar Untuk kulit yang sensitif pun Sangat aman Ya Dan Yang ketiga adalah Alat pencuci wajah Ini yang saya sebut Yang namanya Deep cleansing Kadang kita cukup Cuci wajah Dengan susu pembersih Apalagi kalau kita ini Sudah pakai make up table Kita aktivitas seharian Ada di lapangan Ya kan Kena debu kotoran Dan lain sebagainya Tentunya kurang teman-teman Dengan basic cleansing aja Dengan deep cleansing Kita akan mendapatkan 7 hingga 7 manfaat Dalam waktu Hanya 2 menit Ya Dan saya akan Membuktikannya Sementara lagi Dengan melakukan Melah demo Kepada teman-teman Dengan satu alat Cuci wajah ini Ya Oke Yang kedua adalah Penyegaran teman-teman Nah Ini salah satu step Yang sering dilupakan Ya Kenapa Karena teman-teman Mungkin ngerasa Apaan sih toner itu Kayaknya cuma Dikasikan air di wajah Sepertinya Tidak butuh Tetapi teman-teman Ternyata Yang namanya Penyegaran atau toner Itu adalah Proses untuk Membalanskan PH kita Setelah cuci wajah Ya Setelah kita terkena air Maka Wajah kita Akan Cenderung PH-nya Kurang seimbang Sehingga Menyebabkan Yang namanya Kulit menjadi Lebih kering Ya Dan ini adalah Toner yang disesuaikan Dengan jenis kulit kita Ya Jadi kalau untuk Yang berminyak Dia memiliki Satu serbuk khusus Untuk menarik minyak Berlebih di wajah Anda Jadi keren banget ya Dan Yang ketiga adalah Nutrisi Atau serum Di sini Nutrisinya Sangat luar biasa Berisi minyak zaitun Murni Yang benar-benar Memberikan Nutrisi dan Antioksidan Perlindungan Untuk kulit kita Ya Dan Teman-teman Selanjutnya adalah Krim wajah Krim wajah Kita ada Dibagi minyak di dua Tentunya krim pagi Dan malam Kenapa kok beda dok Ya dok Karena saat pagi hari Kita perlu Perlindungan tambahan Dengan sunblock Ya Dengan SPF khusus Tapi untuk di malam hari Kita lebih putuh Lebih lembab lagi Lebih putuh untuk Memperbaiki Tekstur-tekstur kulit kita Saat kita tidur Ya Jadi tentunya Isinya akan berbeda Ya Nah Teman-teman Tadi saya udah janji Pada teman-teman ya Saya akan Melakukan live demo Ini teman-teman ya Apakah betul Produk-produk ini Memberikan hasil yang maksimal Untuk wajah Ya Jadi saya akan memberikan Live demo dan testimoni Oke Saya undang Teman sebaik saya Kak Oki Krishna Silahkan Oke Bentar ya Teman-teman ya Mari kita tunggu Kita akan melakukan Live demo Dengan Alat yang namanya H-Lock Lumista Yang saya tadi sebutkan Menjadi bagian Step dari Cleansing Ya Yaitu di Deep Cleansingnya Ya Alat ini sangat simpel sekali Hanya cukup 2 menit Ya Dengan hasil Dengan hasil yang sangat maksimal Ya Kita akan bisa mendapatkan 7 manfaat utama Dari Alat ini Oke Silahkan Kak Oki Krishna Untuk masuk Selamat siang Dokter Ferji Selamat siang Kak Oki Oke Terima kasih Sudah masuk Sudah jelas Suaranya Oke Oke Cuman ini wajahnya Belum terlihat Kak Oki Oke Ya Oke Sudah Sudah jelas Oke Cantik sekali Kak Oki hari ini Hari ini kita akan melakukan Itu ya Kak Oki Perawat Demo ya Yes Dengan Lumispa Yang saya tahu Sebetulnya sudah dibakai Kak Oki sejak lama ya Kak Oki ya Lama dok Iya Nah Teman-teman Mari kita lihat ya Kak Oki akan melakukan Demonya Separa wajah saja Ya Supaya kita bisa melihat nih Perbedaannya Ya Oke Silahkan Kak Oki Mulai Silahkan dimulai Jadi Sebetulnya pakai air Biasanya ya dokter Fergie Tapi ini karena kita lagi live demo Kita pakai napkanya Betul Ya Ini ibaratkan saja Saat kita cuci wajah Ya Dengan Air Teman-teman ya Tapi Kita gunakan Napca spray ini Nah Alat ini memiliki Sabun khusus ya Teman-teman ya Jadi bukan cuma alatnya saja Kita gosok di wajah Tapi itu Sabun yang memang Sudah diformulasikan Spesial Dengan alat Lumispa ini Yes Oke Nah Ratakan dulu sabunnya Dan kita akan Segera memulai Alat ini sangat enak banget Teman-teman ya Saya sendiri pribadi Menggunakannya Rasanya itu Seperti dipijat Teman-teman ya Kadang saya Rasanya kurang Dua menit aja Saya mulai ya dok Ya Silahkan dinyalakan Nah teman-teman bisa lihat ya Alatnya berputar Dan kita gunakan Separuh aja Di sebelah kanan aja Oke Oke Sambil kita tunggu Untuk hasil dari Penggunaan Lumispa di wajah Keoki Ya Saya ingin memberikan Sedikit testimoni Pada teman-teman Tentang Produk Perawatan harian Yang tadi Sudah saya jelaskan Yaitu paket Nutrisensial Saya ingin mengundang Salah satu Sahabat saya Beliau juga seorang dokter Jadi gak macam Main-main ya teman-teman Kalau dokter itu Biasanya lebih Lebih kritis Hadap produk apa Yang digunakan Silahkan Untuk Dr. Rossi Boleh dinyalakan Oke Hai Selamat siang Dr. Rossi Halo Selamat siang Dr. Pergi Oke Cantik sekali Dr. Rossi Bagi hari ini Oke Dr. Rossi Boleh gak share Apa kondisi Dr. Rossi Sebelum menggunakan Paket Perawatan Nutrisensial ini dok Oke Suara saya jelas ya dok ya Jelas sekali Jadi Kalau misalnya Ditanya Gimana kondisi kulit saya Sebelumnya Saya langsung ingat Lima tahun yang lalu Sebelum saya Bertemu dengan Produk Nuskin Jadi Waktu itu Kondisi kulit saya Jenis kulit saya Adalah normal Ke arah kering Jadi Sebenarnya Saya gak terlalu Memiliki masalah Kulit Yang benar-benar Membuat saya Khawatir sih Seperti teman-teman Kayak jerawat Yang berminyak Makan enggak Tapi yang saya rasakan Waktu itu Karena kulit saya itu Normal Kering Kadang-kadang Kalau memang Saya skip Satu perawatan aja Misalnya kayak Malam Kadang kita kan suka Malam Aduh gak usah lah Pakai kering malam Langsung tidur aja Gitu ya dok ya Nah Kalau satu hari Saya skip Seperti itu Kulit saya itu Langsung kerasa banget Kayak Kayak Gak enak Kayak kering Ketarik Kayak gitu dok Dan Kalau misalnya Dibiarin Terus-menerus ya Itu bisa kayak Melupas Jadi kayak Kita megang Itu kayak Aduh kayak Kasar-kasar banget lah Kayak kulit yang Yang kayak Aduh kayak Banyak komedo Durinya Kayak gitu loh Enggak enak banget Itu kondisi kulit saya Sebelum saya Berkenalan dengan Produk Skin Oke Berarti Sesuai ya teman-teman Seperti penjelasan saya tadi Untuk jenis Datorosi Yang normal Kering ya Terutama Untuk kulit kering itu Sebetulnya Gak terlalu banyak problem Teman-teman ya Kalau tadi saya sebutkan Yang berminyak itu jerawat Tapi kalau di kulit kering Jerawatnya jarang Ya Tapi ada masalah lain Yaitu karena Kadar air dan minyaknya Yang terlalu sedikit Akhirnya mudah Bukan cuma ketarik Tapi bahkan Hingga pecah-pecah ya dokter ya Seperti ada Mengelupas gitu ya dok ya Oke Nah Apa experience Datorosi Setelah akhirnya Menggunakan Perawatan nutrisensial ini Apa perubahan yang terjadi Ya jadi Yang paling saya suka banget ya Karena memang pertama kali Waktu saya kenal Luskin Saya disarankan pakai Nutrisensial kan Karena memang basic banget Dan saya suka banget Ternyata teman-teman Yang awalnya Saya itu males ya Pakai yang namanya toner Ya kan Saya paling suka skip toner Kenapa? Karena kulit saya kan kering dok Kalau misalnya kena toner itu Biasanya tuh Rasanya perih Perih banget Ya kan Karena rata-rata Aku tahu toner itu Isinya alkohol Jadi teman-teman juga Harus hati-hati Kalau kita pakai alkohol Terlalu sering Kulitnya juga bisa menipis Nah itu yang saya rasakan Dan membuat saya gak nyaman Tapi bedanya Setelah saya memakai Produk nutrisensial Kulit saya malah Terasa nyaman sekali Jadi kayak Yang harusnya Kayak kita habis Cuci muka Pakai toner Panas rasanya Ini malah adem banget Dan yang paling saya Kepsi dari Skincare nutrisensial ini Adalah serumnya Yang cell track ultra itu loh dok Ya Oh yes Betul banget Iya Rata-rata kalau kita pakai serum Biasanya tuh rasanya berat ya Serumnya tuh kayak Lengket Dan kayak berat gitu Di wajah Gak nyaman banget Tapi ternyata nutrisensial Cell tracknya itu beda banget Jadi Dia teksturnya lebih cair Lebih encer Tapi ya gak encer-encer banget Tapi waktu kita oles di wajah itu Rasanya langsung Cepet banget meresap di kulit Dan ringan Gak lengket Itu dok Yang saya happy banget Dengan seri dari nutrisensial Wow Luar biasa banget ya Yang saya note disini Betul sekali Statement yang diberikan Keperti Kebanyakan yang tadi saya sebut Penyegar atau tonar Tata-rata Mengandung alkohol Jadi Mungkin untuk jenis kulit Yang lain Yang normal kombinasi berminyak Tidak terlalu terasa Tapi kalau untuk kulit yang kering Seperti Dr. Rossi Langsung terasa Ada rasa perihnya Jadi memang betul Teman-teman Tapi kalau itu penting Tapi kadang Itu tadi Kalau ada kandungan alkohol Itu kurang bagus di kulit Dan juga Hasil yang didapatkan Bukan cuma Kulit Kulitnya kembali Berubah ya dok Akhirnya dari kering Ke normal ya Akhirnya ya Jadi Kulit normal yang tadi saya bilang Adalah kulit idaman Didapatkan dengan perawatan harian Yang rutin ya Ya betul Oke Terima kasih banyak Dr. Rossi Untuk hearingnya Oke Nah teman-teman Kita kembali Ke Kak Oki Sudah selesai Apa penggunaan Lumi Spanya Mungkin bisa dibantu Dengan oleh host Untuk di Zoom ya Dilihat Lebih jelas Supaya teman-teman Juga melihat Apa nih hasilnya Dan boleh Kak Oki Share Apa yang dirasakan Saat menggunakan Dan setelahnya ini Apa nih hasil yang didapatkan Yang pertama sih Pasti bersih ya dok Kotoran kita Pasti nyangkut disini Ini tadi saya Nggak pakai Makeup apa-apa Nggak pakai bedak Jadi memang Nggak terlalu kotor Jadinya Tapi biasanya Kalau kita pakai foundation Itu Apa semuanya terangkat Dan rasanya Setiap kali Habis perawatan Lumi Spanya Itu Saya lakukan pagi dan sore Rasanya itu beda dok Kalau Mungkin teman-teman Juga bisa lihat ya Antara yang sebelah sini Dan sebelah sini Yang sini Lebih kelihatan garisnya Kelihatan ya dok ya Yang ini Lebih Lebih halus Kemudian Apa namanya juga Yang pasti itu Rasanya yang tadi Dokter Fergie bilang ya Kalau kita suka cubit pipi bayi Itu Ini kita bisa rasa banget Karena rasanya lebih kenyal Dibandingkan yang Nggak Terus yang pasti Seger dan ini Kenceng banget Rasanya enak banget Jadi setiap kali Dan sensasi ini Selalu ada setiap kali Kita habis Lumi Spanya Jadi Perawatan harian ini Benar-benar Saya suka sekali Dan saya pakai Setiap hari Pagi dan sore Dan sangat Menyenangkan banget Bisa lihat sendiri ya dok ya Yang satu Lebih Kelihatan lebih Segar gitu ya Kemudian garisnya juga Bahkan ini juga bisa Sangat-sangat Membantu garis Garis Senyum kita ya dok ya Bisa jadi Lebih terangkat Gitu Lebih cerah juga Warnanya Memang betul sekali Kenapa kok sampai Garisnya bisa berkurang Karena Ternyata Si Lumi Spa ini Bukan cuman cleanser gadget Tapi with anti-aging benefit Oleh karena itu Ada efek pengencangannya juga Teman-teman ya Tapi yang buat happy Memang betul Buat kita jadi happy Cubitin pipi Ah ini udah Mulai kembali Seperti kulit baby lagi Oke oke Terima kasih ya Kalau kirim Untuk testimoninya Semua di rumah Semua bisa melihat Hasilnya Dan ikut merasakan Happinya Memiliki kulit Yang segar Bersih Lembut Karena penggunaan rutin Lumi Spa Dan Lumi Spa ini Digunakannya sehari Dua kali Teman-teman ya Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Oke teman-teman Sebelum saya akhiri Saya disini Sudah masuk Beberapa pertanyaan Ya Boleh Saya Bacakan teman-teman Saya bantu Untuk jawab Ya Yang pertama adalah Dok Kalau budgetnya Tidak cukup Rangkaian perawatan Apa yang perlu Diprioritaskan Apa aja nih Yang bisa di skip Oke Saya ngerasain banget Teman-teman ya Mungkin Buat teman-teman Di era seperti ini Aduh Kok biaya Atau budget Untuk perawatan wajah Kayaknya Tidak prioritas Tapi kok Kayaknya juga Sebel Kalau ngajah Wajahnya kusam Atau Kurang cerah Dan lain sebagainya Nah Dari lima langkah Tadi teman-teman ya Sebetulnya Kalau saya bilang Semuanya penting Tidak ada yang Bisa di skip Karena itu Sudah seperti Kita makan Ini lauk-pauknya Harus lengkap Ya kan Tapi ya Oke lah Kalau memang Mau ada yang di skip Tapi cleansing Minimal basic cleansingnya Ya kan Pembersihan wajah Penting sekali Karena mau gak mau Harus dilakukan Yang kedua Mungkin toner Kalau mau dilewati It's okay Tapi serum Atau nutrisi Wajib Dan nutrisi itu Memang kita pakai Pagi dan malam Ya kan Dan yang ketiga Antara pagi dan krim malam Mungkin Kalau kita sekarang Juga banyak STN home ya Lebih baik kita Fokus ke krim malam Karena saat malam Itu adalah saat Regenerasi kulit Yang terbaik Jadi lebih baik Kita berikan nutrisi Dengan krim malam Ya Tapi kalau Anda Merasa masih sering Kelapangan Oke Lebih prioritaskan Ke krim pagi Yang memiliki Kangan sunblock Atau SPFnya Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Minimal Tiga macam Tersebut Nah Yang kedua Dok Boleh nggak Kalau produk Perawatan ini Dicampur Dengan perawatan lain Apalagi mungkin ya Teman-teman Masih banyak Di antara kalian Masih ada yang menggunakan Krim Peracikan Atau krim dokter Atau mungkin bukan ya Krim Dengan brand Yang dijual Di depstore Di luar sana Sebetulnya Saya bilang It's okay banget Ya kenapa Karena Tapi tadi saya sebutkan Langkaian dari Perawatan nutrisensial ini Adalah Bahan-bahan Bagunya Natural Teman-teman ya Jadi Dimix dengan apa aja sih Dia tidak akan ada Reaksi Ya Justru Kalau kalian merasakan Ada efek-efek Yang patut Dipertanyakan adalah Produk apa Selain produk ini Yang kalian gunakan Ya Dan yang patut Dipertanyakan adalah Apa kandungannya Apalagi Ospiritasi Di awal saya bilang Konotasi cantik Adalah Putih Ya Kalau sampai putihnya Tidak rata Wajah dan leher Beda Apalagi mungkin dari Tadi saya sebutin Di lengan bagian dalam Ini yang gak bisa bohong Ya Kalau lengan bagian luar Biasanya lebih gelap Teman-teman ya Jadi kalau Tidak rata Kita bisa Mulai bertanya-tanya nih Apa ya Kandungan dari Produk pakai Mungkin teman-teman bisa melihat Sesi kita Minggu lalu Yang sudah ditakkan Dengan luar biasa oleh Bu Yuni Fatana Nah Yang ketiga Yang terakhir Teman-teman ya Bagaimana nih Kalau ada yang merasa Saya tidak perlu Perawatan lengkap Cukup cuci wajah Dan pakai bedak baby Sebenarnya saya sebutkan Itu mirip saya sekali ya Teman-teman Sampai kuliah Saya seperti itu Aja Bahkan bedak baby pun Saya gak pakai Ya Cukup sabun Ataupun mungkin Kayak gel total jerawat Karena saat itu Saya ada problemnya Dengan jerawat Nah Kembali lagi teman-teman Saya selalu sebut Untuk orang-orang yang merasa Aku gak Tidak 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 rajin Untuk perawatan wajah Oke Saya gak tahu Usia Anda berapa Tapi teman-teman Sejak usia 25 tahun rata Aging Atau penuaan Itu sudah terjadi Ya kok Untuk kalian sekarang merasa Mungkin kulitnya yang normal Gak ada problem Ya kan Problem minimal Buat kalian gak masalah Tapi Kedepannya Teman-teman ya Kan harus tahu Masalah akan mulai muncul Nah Kabar baiknya Kalau Anda rawat sedini mungkin Tentunya Masalah-masalah yang akan muncul Di kemudian hari itu Bisa diminimalkan Ya Jadi intinya adalah Seperti kata para dokter ya Menjegah lebih baik dari mengobati Tentunya Sama Dalam perawatan wajah Lebih baik kita jegah Yang terjadinya Splek Ya kan Kerutan Kulit kendur Kekenyalan berkurang Ya kan Dan lain sebagainya Dengan perawatan-perawatan yang tepat Ya Jadi itu ya teman-teman Yang saya sarankan Mungkin Ini adalah waktu yang tepat Anda memulai Perawatan yang tepat bagi Anda Dan Di akhir Acara saya Ya Saya ingin sedikit memberikan Highlight untuk teman-teman Bahwa tadi yang disebutkan adalah Semua perawatan harian Sangat penting Penting sekali Tetapi tentunya teman-teman Tidak bisa kita bungkiri Kita juga memperlukan Perawatan mingguan Ya Seperti tadi saya bilang Kulit kehilangan Kehalusannya Ya Teksturnya yang lembut Dan halus Menghilang Karena pengelupasannya Tidak bisa Rutin Nah oleh karena itu Kita perlu tambahkan Eksfoliasi mingguan Kita tambahkan Masker Dan bahkan Kita tambahkan Yang namanya Facial Dengan Alat yang namanya Galvanic spine Yang kita bisa gunakan Di rumah saja Ya Jadi mungkin itu Tambahan bagi teman-teman Yang ingin benar-benar Mendapatkan hasil maksimal Kalau teman-teman Lihat wajahnya Kok oke Kok kenceng sekali Halus sekali Rasanya Ya Dan wajah Dr. Rossi Juga glowing Bersih Ya Apa rahasianya Tentunya bukan Cuma perawatan Harian Ya Lakukan perawatan Dengan lengkap Maka Anda Akan mendapatkan Hasil yang maksimal Dan 5 hingga 10 tahun lagi Anda akan berterima kasih Atas keputusan Anda Hari ini Untuk Melakukan perawatan Memberikan yang terbaik Untuk kulit Anda Oke Terima kasih Terima kasih teman-teman Semuanya Dimanapun Anda Berada di seluruh Indonesia Bahkan saya lihat Ada beberapa Yang dari luar negeri Ya Semoga Event hari ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Ya Dan Sampai jumpa Di event kita Beauty Talk kita Yang pastinya Temanya akan Jauh lebih menarik Dibawakan oleh orang-orang Yang jauh lebih Luar biasa dari saya Di minggu depan Setiap hari Senin Jam 11 WIB Oke Terima kasih teman-teman Semuanya Sampai jumpa Di event kita Yang selanjutnya Mohon maaf Bila ada kesalahan Dalam pengucapan Dan penyampaian Oke Bye-bye